Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Marasari di Ratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jual Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan batin Disini kita tetap berbagi informasi mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini yaitu Obat Sirup Bromifar Plus Apa dari kegunaan obat ini Dosis Epek samping Jadi sebelum menonton Lanjut video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih Oh iya jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak lama-lama lagi Check it out Sirup Bromifar Plus Kandungan atau komposisinya Tiap 5 mili sirup mengandung Bromhexin 4 mg dan guapenicin 100 mg Jadi bromifar plus sirup ini mengandung kombinasi bromhexin dan guapenicin yang berfungsi sebagai mukolitik dan ekspektoran untuk meredak batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak Jadi obat yang digunakan untuk mengobati gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh dahak atau mukus yang merebihan Bromifar plus sirup ini Yang mengandung bromhexin obat termasuk agen mukolitik yaitu obat yang berfungsi mengencerkan dahak dan guapenicin obat yang termasuk ekspektoran Yaitu obat yang berfungsi mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan Jadi kegunaan obat ini yaitu sebagai mukolitik dan ekspektoran untuk meredak batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak Dosis daripada obat ini Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun 2 sendok takar 10 ml 3 kali dalam sehari Anak usia 6-12 tahun 1 sendok takar 5 ml 3 kali sehari Perhatian khusus, hindari penggunaan pada masa kehamilan 3 bulan pertama atau sedang menyusui Dan hati-hati penggunaan pada penderita tuka lambung Penggunaan obat ini dapat menyebabkan peningkatan sekresi Hentikan penggunaan jika terjadi reaksi alergi kulit yang berat, kulit melepuh atau terluka, segera hubungi dokter Jadi efek samping daripada obat ini yaitu vertigo, sakit kepala, ruam dan reaksi alergi Jadi obat ini bisa teman-teman tebus di apotek tanpa resep dokter Obat ini bebas terbatas Jadi selalu ikuti anjuran yang tertera di botol obat ini atau sesuai petunjuk dokter Dan obat ini harga tertingginya Tidak tercantum ya Rp10.000 Dan obat ini juga ada berbentuk tablet dan kaplet Harga tertingginya itu kisaran Rp3.000 sampai Rp9.000 ya juga Jadi obat ini untuk batuk berdahak Semalam juga kita pernah upload ya untuk batuk berdahak tapi yang berbentuk saset Yang ini berbentuk sirup Jadi teman-teman boleh mengkonsumsinya tanpa resep dokter Tapi tetap ikuti anjuran yang tertera di brosur botol obat ini Bagi teman-teman yang mengalami batuk berdahak Hintar makanan pedas, berminyak dan banyak-banyak minum air putih Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan komen di bawah Dan obat apa yang akan saya review untuk video selanjutnya juga boleh komen di bawah Dan jika teman-teman juga pernah mengkonsumsi obat ini Boleh komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain Jadi itu saja infonya Tetap jaga kesehatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton!